Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini Akan kita bahas Lanjutan Tentang 99 Memilih Lokasi yang baik Baik untuk investasi Mau untuk buat Perumahan Sudah pertanyaan gak? Belum Belum lanjut Maka yang sebelah adalah Bagaimana kalau lokasi Tersebut Dekat pom bensin Tau pom bensin? Tau pak Untuk isi bensin Ya bener Ya dekat pom bensin Ya itu apa? Maka kalau kita Mau investasi Atau buat perumahan Atau buat hal-hal gedung yang mendekati pom bensin Maka pertama yang harus diperhatikan Satu Ya salah satunya ini dari banyak Pertimbangan Satu Maka Aliran tanah Aliran air itu Sisi mana Dari tanah yang kita beli? Contoh pom bensin disini Tapi aliran tanah airnya itu kesini Lokasi kita dekat Hanya mepet Atau jarak 50 meter Maka akan cenderungan Kalau kita ngambil Tau-tau kita buat perumahan Atau rumah Arahnya itu pakai Sumurnya itu pakai Sumur Tanah Ya pasti Secara berlahan Pasti kena tercemar Bener ya? Satu Kedua Yang perhatikan lagi Yaitu Perumahan kita Tato tanah yang kita beli Itu udaranya kemana? Contoh Pompensinya disini Jadi disini Tetapi aliran udara itu Cenderungan rata-rata kesana Berarti Hanya airnya yang jadi problem Tetapi bau Bensinya akan cenderung Berkurang Tetapi kalau Sudah sumurnya disini Aliran udara kesini Itu kan ya Sudah jangka panjang Tidak Menguntungkan Walaupun Misalkan terlalu jauh Tidak terasa Tetapi jangka panjang juga Kurang baik Ketiga apa? Kalau itu terlalu mepet Apa yang menjadi problem? Kendala Ya tadi itu Mungkin kebakaran Jauh bau Bensin Itu kan? Terus dari sisi-sisi Keramean Karena sering disitu Pasti Ada kendaraan-kendaraan Yang cenderung akan Minggir Pasti cenderung Menjadi pertimbangan Tetapi kalau mepet Kami sarankan Nilainya Kalau dalam perhitungan Nilai ya nilainya 50-50 lah Maka dari penilaian yang rendah tadi Berarti apa? Kelebihannya Kita nikut tanahnya Bisa dipanjang Minta harganya jauh lebih Murah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.